PSS Sleman dipastikan tak akan menggunakan jasa Christian Gonzalez saat tampil di Liga 1 2019, dilansir Bola Sport 18 Desember 2018. Bukan tanpa alasan, faktor usia yang saat ini sudah menginjak 42 tahun dinilai pelatih PSS Sleman Sronur Diantoro akan berat bagi Christian Gonzalez. Kalau saya masih bertahan di PSS musim depan, tentu saya akan berkomunikasi dengan tim terkait pemain-pemain yang akan dipertahankan untuk menghadapi Liga 1. Namun terkait Christian Gonzalez, saya rasa Liga 1 akan berat baginya karena faktor usia, ujarnya dilansir bolasport.com dari Tribun Georgia. Pemain yang akrab di Sapa El Loco itu memang tampil luar biasa di Liga 2 2018 bersama PSS. Saat PSS memasuki babak 8 besar Liga 2 2018, pemain yang akrab di Sapa El Loco ini bahkan mampu mencetak 6 gol dalam 2 pertandingan. Di babak semifinal, pemain bernomor punggung 10 ini sukses mencetak 2 gol ke Gawang Kalteng Putra dan membawa PSS ke final. Kemudian di partai final, El Loco mampu menyumbang 1 gol dan membawa PSS menjadi juara. Namun keputusan untuk memperpanjang kontrak El Loco masih dipikirkan setel dan manajemen PSS. Hal itu supaya tim berjulukan Elang Jawa tidak kalah bersaing di Liga 1 2019 dan nantinya tidak senasib dengan PSMS Medan yang harus kembali terjun ke Liga 2. Terima kasih telah menonton!